Oke, halo semuanya. Di sini gue, Jay, bakal coba buat nge-report persiapan UTS kalian nih untuk mata kuliah MO atau menajemen operasi. Nah, di sini gue bakal pake soal kupar, tapi nanti bakal ada juga nih soal UTS tahun lalu ya. Jadi bakal gue coba bahas. Oke, pertama di sini soal yang pertama. Kalau lo baca soalnya, di sini tuh ngejelasin tentang Unilever. Dan Unilever ini tuh punya produk-produknya. Salah satunya adalah kecap bangun. Nah, kecap bangun itu emang dia diproduksi dan dikustomize untuk dijual di Indonesia doang. Jadi emang khusus untuk di Indonesia. Nah, terus di sini tuh dia juga bilang, kalau misalkan 2020 permintaan untuk bangun soy sauce itu tuh naik 20%. Dan sebenarnya mesin yang mereka punya itu bisa buat memenuhi seluruh permintaan. Cuman ternyata untuk labernya itu tuh nggak bisa nih. Dia masih lacking of workers gitu. Jadi harus naikin number of workers-nya. Nah, terus ternyata sekarang itu mereka bisa untuk ngeproduksi 270 juta produk dengan kapasitas untuk setiap working hour itu akan terproduksi 750 kecap. Dan 176 working hour itu tuh akan ada dalam satu bulan selama, eh, akan ada dalam satu bulan untuk setiap pekerjanya. Nah, dibitanya nih, what global operation strategy is used but you nilai perkomenis? Nah, untuk ngejawab yang soal nomor satu, itu lo bisa ngeliat dari sini. Dari grafik ini. Oke, nah, untuk si grafik ini itu adalah di mana kalian kebahas untuk strategi-strategi global yang dipakai oleh perusahaan. Pertama, dengan adanya global strategy, transnasional, internasional, sama multi-domestik. Jadi, kalau global strategy itu di mana produknya itu diproduksi secara terstandarisasi untuk setiap produknya. Jadi, mau dia diproduksi di manapun, bentuknya pasti sama, terus ininya bakal tetap sama juga, terstandarisasi lah pokoknya. Jadi, emang benar-benar mau di negara apapun, kalau lo ngeliat produk itu ya dia bakal sama, gitu. Nah, terus buat internasional strateginya, dia itu produk-produk yang keproduksi, tapi sesuai dengan kayak yaudah diimpor ke luar negeri atau di ekspor ke luar negeri gitu, tapi dengan bentuk yang sama gitu. Jadi, misalkan dia diproduksi di Jepang, terus di ekspor ke Indonesia. Nah, Indonesia yang ngimpor produk itu tuh benar-benar tok, begitu gitu. Nggak ada perubahan apapun, nggak menyesuaikan apapun. Terus, untuk transnasional, transnasional ini tuh strategi di mana produk-produk yang dibuat itu tuh benar-benar menyesuaikan sama negara asal, gitu. Negara tempat itu dijual, maksudnya. Jadi, kayak misalkan kalau lo ngeliat Kat Buri gitu, misalkan Kat Buri dijual di Swiss sama di Indonesia, itu tuh jauh beda, gitu. Karena dia menyesuaikan, oh orang Indonesia sukanya gimana, orang Swiss kayak gimana, kayak gitu. Jadi, benar-benar disesuaikan banget sama pasar yang ada di negara itu. Nah, begitu pun buat yang multi-domestic strategi, sama kayak gitu. Tapi, dia lebih bentuknya lebih ke franchise, joint venture. Jadi, kayak misalkan MACD. MACD di Malaysia sama MACD di Indonesia kan beda ya. Nah, itu tuh bentuk dari multi-domestic strategi, gitu. Nah, kita disuruh nentuin Unilever pake strategi yang mana sih, gitu. Kalau dari sepahamahaman gue, Unilever itu pake strategi yang transnasional. Jadi, dia beneran kayak, yaudah di Indonesia produk Unilever-nya tuh begini. Tapi kalau di luar negeri, produk Unilever-nya tuh beda lagi. Nah, makanya dengan dia punya bango yang khusus untuk di Indonesia, itu berarti menyesuaikan di Indonesia-nya itu sendiri, gitu. Terus, buat ngejawab yang B, ditanya. How many workers should PT Nugrah Mutu bersama dan PT Sekar Laut have to add to meet the existing demand? Demand yang pertama, demand yang kita punya kan 270 juta kan? Yang sekarang. Terus, dia naik 20%. Itu bisa kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu di sini. Jadi, dia si 270 dikali sama satu ditambah si 20%. Berarti demand yang di tahun 2020 itu dia punya 324 juta. Terus ditanya, kita harus increase berapa sih? Nah, buat nyari tahu lebar yang harus kita increase atau yang harus kita naikin, kita cari tahu dulu untuk jumlah produk. Jadi, untuk satu lebar itu tuh berapa sih? ngeproduksi si produknya. Kan dari dikasih tahu ya? Satu lebar itu punya 176 working hour, di mana satu working hour itu terdapat produksi 750 kecap. Berarti buat nyari satu pekerja itu ngeproduksi berapa kecap, itu tinggal lo kaliin. 750 dikali 176. Nah, ketahuan dong, berarti dia dalam sebulan itu punya produksi untuk setiap pekerjanya itu 132 ribu. Nah, biar dia bisa ngeproduksi 270 juta, butuh berapa pekerja sih? Berarti di sini bisa lo bagi aja nih. 270 dibagi 132. Ketemu deh, ternyata lebar yang dipakai sekarang itu 2045 gitu. Nah, buat kita tahu lebar yang bisa dipakai untuk memenuhi 324 juta demand, itu caranya tetap cara yang sama. Karena kan setiap pekerja dia emang cuma bisa 132 ribu kan. Berarti ini tinggal lo bagi aja nih, si 324 dibagi 132. Dapat 2455. Nah, berarti kalau dia untuk memproduksi 324 juta demand, itu diperluin 2455. Berarti tinggal lo kurang aja nih untuk nyari tahu butuh nambah berapa sih. Gitu. Dan ternyata untuk... Dan ternyata biar bisa nambah, biar bisa nambah... Eh, butuh berapa untuk nambah, ternyata butuh 409 pekerja lagi gitu. Oke, kita lanjut ke soal 2. Nah, di soal 2 ini tuh dijelasin tentang produk life cycle. Dimana produk life cycle ini ngejelasin kayak kalau dalam produk itu, setiap produk itu pasti punya cycle-nya, punya siklusnya gitu. Dari mulai dia launch sampai dia pruning gitu. Nah, kalau yang pertama, produk itu akan dimulai dengan launching. Launching ini itu fase dimana dia dikenalkan. Dia diperkenalkan, disebarluaskan. Nih, gue punya ini gitu. Nih, gue ada produk ini. Nah, itu masuknya di fase introduction. Objektifnya adalah gimana caranya biar orang-orang tahu ah, produk gue gitu. Jadinya, dia akan berusaha banget ngegencerin marketingnya, terus ngencengin cabang-cabangnya diperluas, kalau misalkan grupa toko atau apapun itu kayak, terus kalau misalkan ada produk baru, dia masukin ke supermarket, ke retail-retail. Nah, itu tuh masuk bentuk dari fase introduction. Karena dia effort banget, marketing gede-gedean, buka cabang, segala macem, berarti cost yang dia butuhkan itu naikkan. Ini kan ada dua garis ya. Nah, cost yang dia butuhin itu pasti tinggi banget, karena dia lagi fase pengenalan gitu. Tapi penjualan dia belum oke, karena yang namanya produk baru, lo pasti ngeliat dulu lah, reviewnya gimana sih, bagus gak sih sebenarnya gitu kan. Jadi, pasti revenue-nya atau penjualannya tuh masih belum terlalu oke gitu. Makanya, garis revenue itu masih dibawa sama garis cost. Jadi, cost itu bakal lebih tinggi dibanding revenue. Dia masih lost posisinya. Itu. Nah, terus untuk yang kedua itu ada di growth. Growth di sini fase di mana sebenarnya si perusahaan ini udah mengenalkan gitu, produknya udah banyak yang tahu. Tapi, dia harus tetap berjuang untuk developing their product agar orang-orang tuh semakin tertarik nih buat beli gitu. Semakin senang dan orang yang udah tahu, udah kenal, dia akan makin pengen untuk coba beli gitu. Karena kan di introduction kayak dia cuma tahu doang ya. Terus kayak pas di growth-in itu pengen nih buat beli. jadinya, jadinya di fase ini itu tuh perusahaan akan coba untuk developing, cari rasa baru kah, atau misalkan skama marketing baru, terus kayak coba untuk promo-promo yang lebih oke, kayak gitu. nah makanya dia masih punya tanggungan untuk ngeluarin kos lebih gede gitu, istilahnya masih bakar duit lah, gitu. Tapi, penjualan udah mulai naik, karena orang-orang udah mulai kenal gitu, makanya garis salesnya itu naik kan. Orang-orang tuh udah mulai kenal dan udah mulai kayak, oh ini, oh iya, gak beli deh, kayak gitu. nah terus, dengan dia udah naik ini, pasti orang-orang akan coba udah mulai tertarik gitu. Nah, tau ya, gue lupa nyontohin, kalau contoh yang di introduction tadi itu, kayak, menanti gitu, produknya kan dia pasti baru banget kan, terus, misalkan, kayak, apa ya, masih fase pre-introduction tuh, basuh Haci Akang, mungkin kalau Haci Hui Akang, yang gitu-gitu deh. Jadi, masih baru-baru dan, kayak, dia kan lagi marketing gede-gedean gitu kan, terus kayak, kalau misalkan produk baru itu, kayak Karasun, Karasunnya Sosiola tuh, dia kan, brand apa sih, dia kan, sunscreen baru ngeluarin gitu, nah, kayak gitu-gitu. Terus, buat yang di fase growth ini, fase yang pertumbuhan, kalau, masuk ke fase pertumbuhan itu, mungkin, bisa gue bilang, kayak, kayak, saya kayak, traffic banner, menanti tuh, udah mulai bisa masuk ke fase growth ini sih, karena dia, karena mereka, udah coba untuk, nyari tahu hal baru, dan orang-orang tuh udah kenal gitu. gitu. Cuman, mereka masih, terus-tulisan promo-promo gitu kan, biar, semakin, eager orang untuk beli, kayak gitu. Nah, terus, di next step, ada fase maturity, dimana fase di sini tuh, yaudah, produknya tuh udah aman, udah settle, udah kayak, yaudah, penjualannya tuh, akan terus melejit, dan, dia tuh udah tahu juga gitu loh, cost apa aja sih, sebenarnya yang esensial, yang memang perlu, kayak gitu. Makanya, di growth itu, mereka akan finding gitu, mereka bakal coba, nyari tahu, mana sih, penjualan yang paling oke, kayak gimana sistemnya, terus, produksi yang low cost, itu yang kayak gimana, itu tuh ada di fase growth, gitu. Dan, jadinya di maturity tuh, udah settle, makanya salesnya itu, bakal lebih gede, dibanding, costnya, kayak gitu. contohnya, kalau buat maturity ini, itu banyak banget, kayak iPhone, laptop, atau HP-HP lainnya, itu tuh udah masuk fase maturity gitu, karena, mau, mau segimanapun juga, orang bakal tetap juga, coba untuk beli gitu loh, kayak iPhone, 13 baru, keluar, tapi banyak aja orang yang loyal, untuk beli. Nah, di maturity ini tuh, bisa customer-customer loyal, gitu. terus, untuk di fase decline, ini tuh, kondisi dimana, penjualannya udah mulai turun, orang-orang udah mulai gak minat, udah mulai gak tertarik, ini apa sih, aduh udah deh gue bosen, nah itu udah masuk, fase decline tuh, makanya, kayak, dia udah mulai coba, udah mulai coba, ngusahain nih, gimana sih, biar orang masih tertarik segala macem, gitu, makanya, tapi dia masih gede, revenue, cuman udah mulai turun banget, nah, nanti ada fase dimana, orang udah bener-bener cut off banget, bener-bener, aduh, enak banget sama di produk, gitu, terus akhirnya, kalau dia terusin produksi, itu malah akan nambahin cost-nya, gitu, dan, akhirnya, pada akhirnya, produk tersebut pruning, keluar dari pasar, gitu, contohnya, Nokia, Sony Rickson, or something lainnya lah, yang udah, jarang banget lo liat di pasaran, kayak gitu, oke, semoga ngerti ya, untuk yang produk life cycle ini, kalau ngerti, nanti mungkin bisa tanya gue aja, oke, kita lanjut ke next soal, di sini, lo disuruh nge-describe, for strategic process, di mana lo juga harus ngasih, itu sampelnya, terus, di sini ada pertanyaan, difference between design capacity, effective capacity, dan actual capacity, nah, buat yang strategic process, semoga bener ya, gue ambil, sepertahankan ini, jadi, untuk strategic process ini, itu ada empat, kan, ada proses focus, repetitive, mass customization, sama, product focus, di mana kalau proses focus ini, itu beneran, proses focus, kayak, fokusnya itu cuman ke prosesnya doang, jadi, dia nggak, kan di sini ada takaran juga ya, untuk volume, volume ini tuh kan kayak outputnya, jadi kayak, dia nggak, gede-gede banget gitu loh, untuk volumenya, yang di, yang di keluarin gitu, yang jadikan outputnya tuh, nggak gede, gimana kayak, dia, contohnya ya, mungkin langsung ke contoh kali ya, biar langsung ngerti, kayak, restoran nih, kalau di sini ada contoh restoran, dia beneran fokus, ke, gimana caranya bikin, makanan yang enak, proses masak makanan enak itu gitu, dia nggak bikin dalam jumlah besar, nggak bikin dalam jumlah banyak, tapi, yang penting, oke rasanya gitu, kalau lo bikin jumlah banyak, tapi ternyata, nggak bikin customer lo suka, ya percuma kan, makanya, di sini, dia beneran, fokusnya sama prosesnya gitu, terus kayak, kalau di bidang jasanya, kayak konsultan-konsultan, kan nggak banyak, take project gitu kan, tapi, dia bener-bener mendalami, setiap prosesnya, kedua itu ada repetitive, proses dimana, dia ini benerannya udah, gitu-gitu lagi, gitu-gitu aja, nggak berubah, nggak ada hal lainnya, karena emang dia punya standar, tersebut gitu, jadinya, dia cuma kayak, ngulangin hal yang sama, berkali-kali, kayak bikin motorcycle, bikin mobil, bikin motor, bikin, simpel mungkin, sendok garpu, itu kan kayak rehabilitif ya, dia bakal gitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi, dan punya standarisasi yang, yaudah, udah ditetapin gitu, terus, untuk, produk fokus, produk fokus ini tuh, bakal, kayak, sistemnya dia, fokus akan produknya gitu, jadi dia bakal fokus sama kualitas si produknya, tapi dia bisa ngeproduksi, dalam jumlah, banyak juga gitu, high volume, tapi tetap, tetap, coba untuk, fokus sama si produknya gitu, dan biasanya tuh long run, jadi dalam jangka waktu yang lama, jangka waktu yang lama, kayak misalkan, roti O, itu kan dia, produksinya kan sekali masak tuh banyak ya, maksudnya, sekali nge-oven bisa berapa gitu, nah itu tuh, produk fokus, tapi kan dia tetap harus mempertahankan kualitas, dari si rotinya kan, gitu, nah terus ada juga, mass customization, dimana, disini itu, lo bakal ngeproduksi dalam jumlah gede, dalam jumlah banyak, tapi ada, bisa ada juga, customize, customize-nya gitu loh, jadi, ada bisa perubahan-perubahan nge-customnya gitu, kayak misalkan, pabrik sih, lebih banyak mass customization disini tuh pabrik, misalkan kayak dia mau ngeproduksi parfum, tapi, ternyata ada satu, supplier, ada satu consumer gitu, misalkan B2B ya, terus dia maunya parfumnya, berubah nih, tambahin dengan, apanya dikit misalkan, biar tahan lama, nah si pabrik tersebut kan, bakal ngeproduksi dalam jumlah banyak gitu kan, gitu, jadi kayak, yaudah, mass customization, gitu, jadi banyak produk yang dikualinya tuh banyak banget, gitu, nah, terus, kedua, explain what capacity is, and the difference-nya, oke, kalau capacity itu sendiri adalah, the throughput, jadi kayak output-nya, yang isinya tuh kayak number of unit, jadi jumlahnya sendiri dari, sesuatu yang bisa diterima, atau diproduksi, itu tuh masuknya kalau capacity, dalam periode tertentu, nah, terus ada juga design capacity, dimana kalau lo lihat, di sini, design capacity itu ideal condition axis, jadi, design capacity itu kapasitas yang, idealnya tuh segitu gitu, misalkan mesin, mesinnya itu idealnya bisa ngeproduksi, 5 ribu, nah, itu masuknya ke design capacity, gitu, terus, kalau effective capacity, dimana, lo bisa baca di sini juga, ya, itu, si design capacity, tapi, dikurangin sama hal-hal yang, apa ya, hal-hal yang, udah ada gitu loh, kayak, kayak misalkan nih, si, biar efektif itu, mesinnya ini tuh harus ada maintenance, pekerjanya harus makan siang dulu, jadi, waktu efektif itu tuh kayak, waktu yang sebenarnya dikurangin sama, some variable-variable lain di luar mesin doang, gitu, terus ada actual output, actual output, atau actual capacity ya, ditanyain gak sih sebenarnya, nah, itu tuh, jadi emang kayak kapasitas, atau output yang kayak, udah emang sebenarnya tuh berapa sih, nah, itu tuh, kayak efektif, tapi ditambahin hal-hal yang tak terduga, gitu loh, kayak, tiba-tiba mesinnya rusak, atau tiba-tiba mati listrik, gitu, jadi, itulah actual output yang, bakal terproduksi, kayak gitu, oke, semoga paham ya, oke, kita next, nah, ini, ini, bikin, opening brands, in CKT, Menteng, Pasar Minggu, terus, kayak lo disuruh bikin, total line, cost line, of each location, wait, oke, buat question 4 nih, mungkin gue, pakai contoh soal lain kali ya, kalau ini kan, sebenarnya, yaudah lo tau gitu kan, kalau, disini, lo disuruh buat, draw cost linesnya, dimana, kayak nanti lo dibikin persamaannya dulu, yes, sama dengan, bla 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 bla, ntar ini, gue kasih aja, excelnya, tapi kalau, mau coba, contoh soal yang mirip, dimana, disini juga, ini toal utaya setahun lalu, dimana, disini, untuk, Kementerian Kesehatan, tuh, berupaya melaksanakan program vaksinasi COVID-19, buat 10 ribu orang, dan, 3 dari 5 tersebut itu, diperkirakan memiliki jumlah penduduk yang sama, 3 dari 5-nya itu, diperkirakan memiliki jumlah yang sama, oke, terus, terus, dia punya, apa sih, punya penduduk yang sama, dimana, satu distrik lainnya, memiliki, penduduk 2 kali lebih banyak, dibanding distrik pertama, terus, distrik terakhir, memiliki 3 kali lebih banyak, dari distrik pertama, terus, ini koordinatnya, terus, dia, lo disuruh, gambarin titik koordinat, dari kortesiusnya, terus, jelaskan faktor yang harus dipertimbangkan, saat membuat keputusan lokasi, dalam kasus ini, faktor mana yang mungkin berlaku, oke, terus, di sini, kalau lo mau coba nih ya, di sini itu, lo coba tentuin dulu nih, si penduduknya berapa sih sebenarnya, misalkan, distriknya A, B, C, D, E, oke, total ada 10 ribu orang, total E, 10 ribu, oke, terus, habis itu, 3 distrik, 3 dari 5, dibandingkan, akan memiliki jumlah yang, berunduk yang sama, kalau 3 dibanding 5 itu, udah sama, kita asumsiin dia seribu deh, kan ini kan total 10 ribu ya, seribu, 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 terus, distrik lainnya memiliki 2 kali, lebih banyak dari distrik pertama, misalkan di sini 2 ribu, terus, distrik terakhir, 3 kali lebih banyak, 3 ribu, ini kalau lo jumlah, ini kan udah 3 ribu, oke, berarti gak bisa 2 ribu kan, berarti bukan 2 ribu, atau misalkan, ini 2 ribu, ini 2 ribu, nah, jadi ada distrik yang 2 kali, lebih banyak, itu yang B, terus, dia ada 3 kali, lebih banyak, gitu, berarti total ini, ini 5 ribu, ini 5 ribu, 10 ribu, oke, nah, terus, lo disuruh gambar, koordinat kathesiusnya, berarti lo harus bikin nih, dia kan udah ada nih, setitik-tetiknya, ntar ya, oke, coba pake shop, misalkan, anggaplah gini ya, oke, terus kita copy dulu, oke, asumsiin kayak gini, terus disini, 10, 20, 30, 40, misalkan disini, 10, 20, 30, 40, ini juga, 10, jaraknya jauh ya, ntar, kenapa 20 disini, 30, 40, oke, 50, nice, nah, terus, lo harus bikin titik-titiknya nih, harusnya bisa titik gitu, kenapa gak bisa nge-draw, oke, oke, ntar ya, draw, enggak ada, oke, asumsiin aja, misalkan gue bikin bulat kecil deh, dots aja ya, dots, misalkan disini, A itu 10, sama 20, 20, X-nya 10, ini nya 20, berarti dia disini, oke, ini A ya, terus, abis itu, B, misalkan disini, kembali kesini, oke, nah, terus, abis itu, 20, sama 20, 20, 20, 20, 20, disini, ini, terus, abis itu, C, 40, sama 10, sini C D 35 sama 20 35 sama 20 30 misalkan 35 di sebelah sini sama 20 asumsikan saja ini D nah terus abis itu E 30 sama 10 di sini oke nah terus ditanya terus ditanya nih kira-kira lokasi listrik listrik dan rumah sakit terus diminta untuk nah lo diminta untuk nentuin lokasi rumah sakitnya tuh dimana sih yang oke gitu caranya gimana berarti lo harus nyari tengah-tengah antara koordinat ini semua kan dengan mempertimbangkan jumlah orang-orangnya gitu nah caranya adalah lo harus tahu titik tengah dari X itu berapa titik tengah dari Y itu berapa kan mereka semua punya orangnya misalnya punya penduduk masing-masing kan untuk setiap titik gitu nah sekarang misalkan di sini X di sini tuh X itu kita cari titik tengahnya gimana caranya untuk nyari titik tengah di sini dimana sih istilahnya gini anggapan dari ASAPD APE itu nyebar nih orang-orangnya terus kita mencari titik tengah untuk kesemua untuk 10 ribu orang itu ada dimana gitu biar dari setiap dari setiap rumah sakit itu punya eh sorry dari setiap distriken itu bisa menjangkau si rumah sakit gitu nah caranya adalah di sini lo dari koordinatnya masing-masing dikali sama jumlah penduduknya berarti di seribu ini buat yang A ya terus buat yang B kan ini 20 nih X-nya 20 kali seribu ditambah 40 sorry bukan seribu ini kan dia punya jumlahnya 2000 ya 40 kali 2000 ditambah 35 kali berapa nih yang D 2000 juga ditambah 30 kali 3000 dibagi dibagi sama 10 ribu dapet X-nya adalah 32 oke dapet X-nya 32 terus lo nyari juga Y-nya berapa sama kayak tadi eh kali seribu ditambah 20 kali 2000 ditambah 10 kali 2000 tambah tambah 20 kali 2000 tambah 10 kali 3000 dibagi 10 ribu nah dapet deh setelah pengennya 15 nah berarti ini tempat yang paling ideal untuk bangun rumah sakit dimana di koordinat 32 32 sama 15 sorry 32 sama 15 nih di daerah sini gitu ini rumah sakit sorry sorry banget ini karena Excel jadi agak gak sinkron ya gede-gedenya tapi kalau misalkan aslinya itu disitu bisa tengah gitu loh titik tengah maksudnya kondisinya rumah sakitnya itu ada di tengah-tengah semuanya gitu RS aku bikin transparan dulu ya nah RS disini gitu terus diminta faktor yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan lokasi itu apa aja sih gitu nah faktor-faktornya itu sebenarnya banyak gitu kalau misalkan lo untuk mempertimbangkan gak cuma dengan jumlah orang kalau kalau yang ini tadi kan kita mempertimbangkan jumlah orang jumlah penduduk ya itu udah benar banget gitu karena diperlukan jarak yang paling tengah kan terus kalau untuk pertimbangan lain lo harus bisa bilang juga gitu sih kalau misalkan faktor yang berlaku ini itu bisa dari faktor biaya kedekatan lokasi sama konsumen yang tadi terus kedekatan dengan suppliernya supplier dari barang-barang rumah sakit gitu terus resiko-resiko lainnya dan zoning restriction juga kayak misalkan dia gak boleh terlalu tengah tapi dia juga gak boleh terlalu deket sama sama apa sama penduduk gitu kalau disini kelihatannya deket banget ya tapi kalau misalkan lo bikin dengan skala yang benar itu tuh bakal bakal kayak gini nih kurang lebihnya ntar nih kurang lebihnya tuh bakal begini kan dia tuh dia berjarakan antara rumah sakit sama di tengah-tengah sama penduduk tapi dia gak terlalu deket sama mana-mana ini tuh kalau pakai skala ya mungkin kalau lebih rapih bisa lebih oke juga gitu nah jadi itu menjadi sebuah faktor juga gitu loh zoning restriction karena kan disini rumah sakit covid kan gitu semoga ngerti ya nanti bisa nanya gue kalau misalnya gak paham dan nanti untuk penjelasan yang si lima yaudah lo jelasin aja kenapa zoning restriction kenapa biaya kayak kan kalau biaya itu harus diperhatiin karena kan biaya untuk ngebangun RS ini gak sedikit tapi sebenarnya manfaatnya oke gak sih sebenarnya ngebangun RS gitu terus kayak resiko politik atau resiko perizinan itu harus diperhatiin zoning restriction juga gitu biar ketika ngerawat si covid ini tuh dia gak bakal terlalu deket sama penduduk sehingga kemungkinan virus menyebar lebih cepatnya tuh semakin sedikit lah gitu oke kita lanjut ke soal selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5 disini ditanya apa itu inventory turnover terus sebenarnya berapa sih inventory turnovernya ini gampang ya kalau tinggal cari tau nih inventory turnover itu kan tingkat perpustaran ya perpustaran persediaan gitu jadi kayak yaudah emang inventory apa sih berapa jumlah persediaan yang sorry berapa jumlah perpustaran untuk menghabiskan seluruh persediaan gitu nah kalau misalkan ini lo bisa ngitungnya dengan cost of goods sold dibagi average inventory investment cowok gesnya kan 45,5 dibagi sama penjumlahan inventory ini dapet 1,93617 berarti kalau misalnya interpretasiin untuk inventory yang dimiliki itu akan habis ketika sudah adanya 1,93 penjualan gitu kali penjualan 1,93 kali penjualan gitu buat yang reverse logistic closed loop ya itu teori ya bentar bisa lo cari sendiri dan bisa lo baca lagi oke terus disini disuruh bikin diagram nih aktivitinya making and scheduling gini tapi kayaknya coba kita pakai soal tes gue tahun lalu kali ya oke kita copy dulu oke sebentar oke ternyata soal ini ini tuh soal gue dulu UTS tapi versi Englishnya jadi jawabannya eh pertanyaannya benar-benar sama persis nih gue gue coba cara buat yang ujian gue ya soal ujian gue nih nah ini kalau kelihatan ini soal ujian gue juga nih nih jadi disini itu sama kan proposal making yang scheduling 567 468 FH 549 itu nanti soal gue UTS jadi coba kita bahas aja kali ya biar kalian lebih paham juga oke nah untuk kelihatan kan eh kok salah share oke nah ini soalnya di mana lo disuruh lo disuruh bikin diagram networknya terus calculate expected duration for the project terus which activities cannot be delay sama probability nya oke pertama untuk bikin diagram ini lo harus nentuin dulu nih ada berapa activity terus ada berapa cabang-cabangnya juga kayak activity sebelumnya juga gitu kayak berarti disini kan activity-nya A nih making and scheduling berarti lo bikin dari start terus lo bikin yang A terus dia gak punya predecessor predecessor itu activity yang sebelumnya aktivitas terdahulunya istilahnya gitu nah berarti udah dia paling pertama yang B juga sama dia gak ada activity terdahulunya berarti mereka bisa mulai barengan nih gitu makanya gue bikin dua disini terus buat yang C D FGHI terus terusnya lanjut sama gitu nah terus abis itu disini kita biasanya gini kalau buat bikin diagram gini tuh kan dia punya optimis most likely sama pesimis ya kalau kayak gitu lo bisa bikin dia dengan angka yang rata-rata gitu yang dipakai adalah angka rata-ratanya atau most likely nya dia gitu oke sorry bukan pakai aktivitas rata-rata bukan pakai angka rata-rata tapi lo harus nyari kayaknya gitu waktu dari optimis most likely sama pesimisnya gitu dan rumusnya itu adalah A plus 4M plus B dibagi 6 jadi lo hitung dulu nih ini kan 5, 6, 7, 4, 6, 8, blablabla lo hitung nih berapa T nya 6, 6, 4, 17, 16, blablabla gitu kan nah lo udah dapet nih kalau gitu berarti misalkan disini 6 kan yang A terus yang B itu 6 juga yang C 4 yang D itu ternyata disini 17 terus yang yang E itu 16 sama terus yang F 7 F disini 7 terus yang G itu 6 nih ini kan G kan G 6 oke G 6 terus eh 6 terus abis itu 5, 5 G, H, I nya berarti 5, 5 H, 5, I, 5 juga oke kalau misalkan udah kayak gitu lo bisa dari mulai dari awal nih kita ambil yang early nya start nya dari 0 terus early nya disini dari 0 ke 6 terus abis itu yang B nya juga 0 ke 6 terus buat ke C nya itu kan 4 ya berarti dari 6 tambah 4 jadi 10 terus buat yang ke D nya itu kan 17 nih berarti 6 tambah 17 harusnya 2 ya 3 nah terus abis itu buat yang bawahnya juga dia 16 22 nah dari sini 23 terus ke H terus 22 dia ke G 22 tambah 6 yang harusnya 28 berarti ada 28 nih terus disini ada 23 artinya apa gini maksudnya adalah si aktivitas G itu tuh berjalan di minggu ke 28 gitu loh sorry selesai after 28 ini weeks atau semuanya weeks nah terus berarti kalau gitu lo bisa mulai activity yang H itu tuh dari week setelah activity G selesai meskipun D nya itu cuma 23 tapi karena G itu baru selesai di week ke 28 maka si activity H itu baru beres di eh sorry baru mulai di week ke 28 juga gitu ya kan nah 28 terus ditambah 5 karena karena prosesnya 5 week 3 3 nah terus yang ini juga ini kan 6 4 6 tambah 4 10 selesai di week 10 mulai aktivitas F mulai di week 10 tambah 7 itu 17 week nya gitu nah terus nah terus ini apa ya gue gak ngerti bentar terus abis itu setelah week nya 17 disini dia bakal mulai nih yang I berarti kalau mulai I nya itu 33 kan berarti karena aktivitas H ini baru selesai di week ke 33 gitu terus abis itu 33 tambah 5 ini 38 so the result activity ini akan selesai di minggu ke 38 gitu 38 eh sorry 38 38 oke terus ini kita bikin di belakang 38 kurang 5 33 ini 33 kurang 7 26 ini 33 juga dikurang 5 26 27 eh 28 28 terus disini bakal masuk 28 ini ini juga bakal 28 terus ini 33 kurang 7 26 berarti disini masuk 26 kurang 4 22 terus 28 ini 28 kurang 6 22 terus 22 22 28 kurang 17 kurang 17 terus 22 kurang 16 6 terus ini berarti ambil yang paling cepat kenapa kayak kalau ditarik mundur gitu kayak yaudah dia paling cepat 6 gitu kayak biar mulai ke awal lagi dan biar startnya start from 0 gitu ini 22 oke berarti kalau lo liat nih mana sih jalur yang dipakai untuk si pekerjaan ini tuh bisa selesai tepat waktu berarti bisa lo bilang jalur yang dipakai adalah B E G H I ya kan karena kan dari dari belakang lo liat dari belakang yang punya exact time sama yang saat dimulai itu cuman yang B doang kan ini dia ada sisa nih ada sisa 15 week gitu kalau ini ada sisa kalau lo pakainya 11 kurang 6 ada sisa 5 weeks jadi kayak biar benar-benar sama start dari 0 berarti total ada 38 minggu so the expected duration kalau dari sini itu berarti 38 weeks gitu nah terus ditanya which activity cannot be delayed berarti kalau activity cannot be delayed itu adalah critical part yang tadi gue bilang B E G H I mereka gak boleh ada gak boleh ada penundaan karena kalau ada penundaan ya pasti bakal molar gitu terus kalau lo hitung lagi dari udah dapet B E G H I lo kan ditanya nih sebenarnya what is the probability data project will be complete in 42 weeks berarti probabilitasnya berapa nah cara untuk tau probabilitasnya itu adalah lo cari nilai Z caranya adalah dengan due date dikurang expected date completion dibagi sama standar deviasi gitu berarti lo harus hitung dulu standar deviasi cara ngitung standar deviasi adalah lo harus hitung varian terus diakarin nah lo hitung varian saya pakai cara yang ini B min A bagi 6 pangkat 2 B min A bagi 6 pangkat 2 dapat 10 koma terus di jumlahin seluruh varian yang jadi di critical path jadi misalkan B E G H I berarti 0,4 terus 2,7 gitu-gitu itu yang dihitung nih gue gue ini deh gue ilangin warna-warnanya biar gak pusing B E G H I berarti ini gue ilangin nah yang dikuningin itu yang harus lo hitung karena dia yang bakal dipakai untuk pembuatan proposalnya ini gitu terus akhirnya standar deviasinya ketemu 10 dikali diakarin kuadrat jadi 3,17 terus kan due date-nya itu kan 48 weeks ya 42 weeks sedangkan expected date of completion-nya itu ada 38 berarti 42 kurang 38 dibagi sama standar deviasinya dapet 1,26 1,26 itu kalau lo ditanya kan probability-nya kan ini cuma nilai Z tapi kalau lo liat probability-nya lo liat dari sini nih dari table Z dimana yang 1 tapi 2,26 gitu berarti 1,2 lo ambil terus belakangnya itu 6 nih berarti 0,8962 0,8962 atau 0,8962 0,89 nih atau bisa lo bilang kalau jadiin persen adalah dikali 100% berarti probability-nya adalah 89,62% untuk pekerjaannya akan terselesaikan tepat waktu gitu oke so far gini apakah ada pertanyaan semoga enggak ya kalau ada ntar chat kue yuk lupa oke terus ini kan ini udah masuk soal TS juga kita masuk ke soal ke-7 disini ada Swift Bakery is a bakery and pastry shop known for its sweet bakery products pokoknya ini ada bakery yang mau ngeproses aktivitasnya dengan proses time segini dan residence activity-nya segini oke kalau gue pakai soal tahun lalu so far sama soalnya mirip soalnya mirip banget cuman kalau lo lihat dia activity-nya sampai J ini cuman sampai H gitu oke kita gue bikin baru aja ya ini gue copy oke nah bentar ya kita delay yang ini oke oke kita bikin nyambung bentar ya oke nah jadi disini sama contohnya mirip soalnya identify rumah makan terus berikan pendapat mengenai tata letak atau layout yang digunakan restoran tersebut itu tuh bebas tuh maksudnya mau identify makan rumah makan apa aja tapi untuk layout itu ada disini nih ini ada tipe istilahnya ada empat tipe itu ada office retail sama warehouse sama fixed position dimana mereka punya karakteristik tersendiri gitu kalau office itu yaudah ada bagiannya gitu loh kayak ada entah ada sekat-sekatnya tapi ada juga ruang untuk ngumpulnya terus kayak lebih private gitu lebih kayak lo kalau mau nengok ke meja orang lo harus permisi or something itu office layoutnya banyak ada kan kayak rumah makan yang baru-baru tuh istilahnya kalau buat sekarang tuh kayak restoran untuk orang introvert gitu nah itu tuh bisa kebilang office layout terus buat retail layout ini tuh lebih kayak kayak retail store gitu kayak ada self-selfnya ada apa sih ada rak-raknya ya ada rak-rak makanannya kah atau apapun itu itu retail kalau untuk warehouse itu biasanya dia gabung gitu saya punya sectionnya gitu antara unloading area terus buat loadingnya itu tuh ada section-sectionnya terus buat fixed positionnya itu kayak disini tuh dia beneran yaudah tok gitu begitu bentukannya nah kalau restoran kemarin gue jawabnya itu adalah kalau gak salah gue jawab apa ya MACD gue jawabnya itu MACD karena MACD yang gue gue awalnya antara warehouse atau fixed position tapi gue mikirnya dia fixed position kenapa karena bentukan posisi dapurnya MACD itu tuh gak bisa berubahkan gitu jadi kayak yaudah tok disana gitu tapi warehouse juga mungkin bisa tapi tergantung lo mau kayak apa gitu mungkin kalau lo mau retail tuh kayak ini kayak sabu haci atau hintan kan dia bentuknya ada section-sectionnya gitu kan ada tempat buat ngambil dagingnya ada tempat buat ngambil dessert ada tempat buat apa kan itu masuknya kayak retail gitu itu restoran juga jadi kalau ada pertanyaan kayak gitu ya lo bisalah berkreasi gitu terus yang ke B oh tadi maksudku itu yang B sih jadi A sama B ini tuh kayak completion gitu kayak completing gitu melengkapi lo kasih tau dulu yang A itu kayak tata letaknya itu sebenarnya gimana terus yang B itu dia masuknya ke jenis apa gitu nah terus yang C disini ada dia harus ngeproduksi sebanyak 400 korsi dalam 20 jam per hari dengan rata-rata makanan 400 nah terus disini keterangan aktivitinya lo harus bikin president's diagram hitung cycle time hitung theoretical minimum number of workstation sama buat pengelompokan aktivitas pada workstation dan hitunglah efisiensinya gitu oke we start from yang president diagramnya dulu untuk president diagramnya lo bisa bikin kayak tanpa angka ya kayak jadi presidentnya ini harus gue hapus sih atau kita copy aja dulu deh oke deh gue hapus misalkan ini gue pinggirin dulu gue pinggirin kan ini kalau misalkan lo baca dari sininya dia A, B, C dia dari A terus dari A itu dia punya tiga cabang nih B si B si C sama si D berarti kalau gitu B nya bisa gue pindahin kesini anjay sebentar ya oke B nya bisa gue pindahin kesini terus ini ada D juga D bisa gue pindahin kesini oke nah ngaco maaf oke nah ini bisa kita pindahin nah kan dia B sama A B C D kan terus abis itu kalau lo liat disini E itu berawal dari C sama D E itu berawal dari C sama D ini anggap lah disini kita ganti ini jadi B E itu berawal dari C sama D berarti 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 kalau E nya gue pindah nih langsung disini gini ya C nah ini ke E terus yang ini dia gini oke terus abis itu F itu dari E sama B F itu dari E sama B berarti bakal ada panah lagi dari E sama B nah terus abis itu G itu dari B wow G itu dari B doang berarti kalau G dari B doang ini bisa gue pindah oke nah G itu dari B doang terus abis itu H itu dari F sama G H dari F sama G berarti ini bisa kita copy H dari F sama G dan terakhir J eh I dari H I dari H gue copy aja eh I dari H oke terus abis itu J dari I oke assume kayak gini ya ini I eh ini J H I J I I J dulu sih I dulu aja I ini J oke ini kita oke nah terus kan udah nih ini precedence diagramnya udah kebentuk terus disuruh bikin cycle time cycle time itu rumusnya adalah kalau lo pengen tau disini product time dibagi sama unit available berarti kan dia bilang disini product time product time ini adalah lo harus ngejumlahin si ini semua nih si eh bukan sorry product time itu ini 20 jam per hari berarti kalau dibagi jadi menit 20 kali 20 kali 60 dibagi sama 400 ya kan terus oh sorry production time disini 20 kali 60 terus unit available nya 400 berarti disini bisa ini bagi ini nah terus abis itu lo ditanya juga theoretical minimum number of workstation theoretical minimum of number workstation itu adalah time for test dibagi sama cycle time berarti dibagi sama cycle time time for test ini adalah lo ngejumlahin seluruh ini nih kalau kita hitung coba ya disini 2,5 ditambah sama 1,5 ditambah sama 0,5 terus ditambah sama 1 ditambah sama 1,5 terus ditambah sama 1,5 lagi ditambah sama 2 ditambah sama 1 ditambah sama 1 ditambah sama 1,5 dapet time for test itu adalah 14 nah cycle time disini kan udah ketemu nih cycle time nya 3 berarti 14 dibagi 3 4,6 maksudnya adalah minimal workstation ini adalah dari seluruh siklus yang tadi ini precedence diagram ini tuh bakal ada minimal banget 4,6 workstation jumlah workstation itu workstation disini adalah tempat kerja gitu kayak kayak pengelompokan kerja gitu loh stasiun kerja jadi bakal ada pengelompokan disini yang minimumnya itu ada 4,6 gitu nah untuk oleh karena itu berarti kalau ada 4,6 terdekat 5 lah ya berarti kita harus ngebagi 5 kita kita ngebagi 5 itu untuk menjawab yang nomor 4 nih buatlah pengelompokan aktivitas pada stasiun kerja gitu berarti kita harus bagi 5 dimana kita coba bagi 5 ya dibagi 5 tapi disini gue hitung ini dulu ini 2,5 gue taruh angkanya dulu ya disini 1,5 disini 0,5 disini 1 di E itu 1,5 1,5 1,5 1,5 terus G itu 2 2 terus H itu 1 eh salah 1 terus I itu ada 1 dan C 1,5 jadi disini 1 1 sama 1,5 1,5 gitu nah terus lo kelompokin nih minimal ada 5 5 stasiun kerja tapi kita harus ambil maximizing gitu lah maximizing angka-angkanya disini nah tapi karena cycle time disini ada 3 menit berarti lo cuman bisa ngekelompokin maksimal itu 3 menit cuh berarti kita coba cari nih mana yang pengelompokan yang gak lebih dari 3 menit oke berarti pertama lo bakal dapet nih yang A itu 2,5 sendiri ya kan ya kan terus lo akan dapet juga ya coba ini B, C, D kalau lo jumlahin 2 ini 3 maksimal 3 kenapa maksimal 3 menit karena ya itu tadi cycle time-nya itu 3 menit gitu jadi dalam sekali nge-cycle itu cuman ada maksimal 3 menit cuman boleh 3 menit gitu per stasiun kerja terus ini 2 tambah 1,5 kan nge-tok ya 3,5 berarti ini 1,5 tambah 1,5 berarti entah si 2-nya sendiri nih copy 2-nya sendiri oke kecilin ini 2 sendiri terus ada 1,5 lagi adalah bentar oke disini 3,5 ini 2 sing nice nah berarti total ada 1,2,3,4 5,6 ada 6 workstation oke terus kalau gitu kita bisa ngitung efisiensinya efisiensinya cara ngitung efisiensi adalah task time nih dibagi sama workstation dikali waktu terbesar gitu nah berarti kalau gitu si workstation kan total ada 6 dikali sama lokasi waktu terbesar lokasi waktu terbesar disini kan 3 emang 3 kan terus habis itu kalau gitu berarti aktualnya ada 18 terus kan take time udah dapet 14 ya nah efisiensinya adalah si 14 dibagi sama 18 berarti total efisiensi waktunya adalah 78% gitu untuk yang ini jangan lupa buat si workstation itu harus ada maksimalnya dari si cycle time dan semuanya harus dapet itu karena mereka ada value-nya ada angka menitannya gitu oke so far dari gue segitu untuk pembahasan soal untuk soal tes juga ini udah soal udah aku bahas semua karena yang awal-awal juga sama yang awal-awal itu tentang teori juga teori yang kayak tadi mirip terus kayak pengertian initial outlay initial working capital itu bisa lo baca di buku terus sisanya kurang lebih udah oke sih udah udah cover ya sama soal yang tadi udah gue bahas dan biasanya MOG ini emang kuparnya merepresent soal TS gitu jadi sekian dari gue thank you semoga lancar belajarnya semangat terus see you kalau ada nanya boleh line gue aja nih ntar ini gue ketik gue ketik nih bentar ya gue bikin chat baru line me for in equation ya oke ini sini ya ini kalau lo mau ngelain gue boleh lihat so semangat nanti excelnya bakal dikasih juga see you next time good luck mm-hmm